Intro Halo Pemirsa MTV Jateng khususnya masyarakat di Kabupaten Pekalongan Selamat pagi dan semoga Anda sehat selalu Jumpa lagi dengan saya Sofia Anissa Nah Pemirsa hari ini tepatnya tanggal 5 Maret 2023 Di Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah MTV Jateng berkesempatan mengadakan dialog publik Bersama pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan Dengan mengangkat tema pemberdayaan desa wisata Guna mewujudkan kemandirian desa Perlu diketahui bahwa potensi wisata desa di Kabupaten Pekalongan ini Sangat potensial untuk dikembangkan Salah satunya Pantai Wonokerto ini dengan panjang 1,5 km Desa wisata sendiri merupakan konsep Pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata Nah Pemirsa kira-kira desa wisata itu sendiri program seperti apa ya Dan kira-kira dibentuk dengan tujuan apa Dan manfaatnya apa saja untuk masyarakat Nah untuk menjawab semua pertanyaan tersebut Di sini kita sudah ada para narasumber yang akan memberikan jelasan Seputar desa wisata Yakni ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Bapak Suma Rasul SIP Bersama narasumber lainnya Antara lain Timporapar Kabupaten Pekalongan Bapak Purwosusilo SSTP MM Kemudian ada juga Kepala Desa Wonokerto Kulon Bapak Rosuli Dan yang terakhir ada Dinas PMD Kabupaten Pekalongan Diwakili bidang pemberdayaan masyarakat desa Ibu Sri Setianing Sih SH Nah sebelum acara dialog dimulai Di sini sudah ada rekan kami Muhammad Lutfi Yang akan memandu jalannya acara dialog Baiklah rekan Muhammad Lutfi Tempat dan waktu kita persilahkan Terima kasih Mbak Anissa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya beritahu Pak Wakil DPRD Pak Sunar Ada Pak Purwos dari Dinas Timporapar Ada Pusatian Sih dari BNT dan para suri Pembesar Wonokerto Sehat semua, Bu, Bu, Alhamdulillah Ini kita dialog pagi ini Sampai saja Bawa Pak dan Ibu semua Biar cair menolong Sesuai yang diharapkan oleh Masyarakat agar informasinya Benar-benar Bisa diterima dengan baik Kita langsung ke Pak Sumer Ini Pak DPRD Kabupaten Pekalongan Menurut potensi Pantai Wonokerto itu seperti itu Pak Bawa Prinsip DPRD Kabupaten Pekalongan Di dalam Semangatnya Ingin Mengembangkan Potensi Daerah Kabupaten Pekalongan Terutama di bidang wisata Ini harus digarap secara Kreatif Ada kebijakan dan yang Pro dengan Keparawisataan Tentu mengenai dengan budgeting Tetapi Tidak lupa bahwa Wisata itu harus digarap secara Cerdas Dan penuh gravitas Ini yang paling penting Sebagai contoh Tempat wisata di Pantai Kisik Wonokerto ini Atau Dikenal itu Pakwo ya Pantai Kisik Wonokerto Ini Dikerjakan oleh Anak-anak muda yang tergabung dalam BUMDES Tentu yang Difasilitasi oleh pemerintah desa Ini sangat kreatif sekali Dari Lahan kosong Mangkrak Karena Korban Abrasi Korban Rob Ini sehingga jadi Produktif Ditata sedemikian rapinya Secara prinsip Ekonomi Dengan modal yang sekecil-kecilnya Bisa mendapatkan hasil yang Sebesar-besarnya Hasil yang dimaksud adalah hasil untuk Masyarakat banyak Sebagai contoh Dengan dibukanya area ini Maka Terjadi Peluang Apa namanya Peluang kerja Lapangan kerja Bagi anak-anak muda di Kecamatan Wonokerto Kemudian bagi Masyarakat juga Merasa nyaman Karena bisa melakukan Rekreasi Melepas pengat Yang selama ini Serah mingguan mungkin Kerja Berbanting tulang Penuh semangat Ini disini Melepas pengat Secara murah meriah Kami melihat Bahwa secara umum Wisata di Kabupaten Pekalongan perlu Ditangani secara Kreatif Tidak hanya persoalan Budgeting saja Sebagai contoh lagi Juga untuk Lingguasri Ini juga Perlu ada penanganan Yang lebih Serius dan ada Terobosan-terobosan Karena selama ini Lingguasri ya Boleh dikatakan Stagnak Maka itu Beberapa Hasil Study Komparasi kami Ke beberapa Daerah Baik itu di Jawa Timur Maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta Sampai ke Provinsi Bali Itu semua Memang Yang namanya Wisata itu Butuh kreatifitas Dan butuh Keberanian Melakukan Terobosan Karena harus Banyak tangan-tangan Kreatif Untuk menyentuh Meningkatkan potensi Yang ada Di Kabupaten Pekaloran Terutama Di bidang Keparwisataan Kemarin kami Menyarankan Kepada Pak Sekda Melalui Rapat Badan Anggaran Untuk Lingguasri ini Satu-satunya Wisata Yang milik Pemerintah Daerah Yang masih hidup Karena yang lain Kayak Pantai Depok Itu sudah Tidak produktif Lagi Saya sarankan Untuk di pihak Ketikakan Karena di beberapa Daerah Akan lebih maju Pengelolaannya Kalau di Pihak ketikakan Justru Wisata yang Dikelola oleh Pihak ketiga Ataupun Swasta ini Mereka Lebih Berani Karena Mungkin Tidak Tidak terlalu Banyak Birokrasi Sehingga Mudah Untuk Mengembangkan Ini yang Menjadi Evaluasi Kita Sehingga Bisa saja Pemerintah Daerah Dalam hal ini Melalui Dinas Pariwisata Bermitra Bekerjasama Dengan Pihak ketiga Baik itu Badan usaha Milik desa Atau Badan usaha Milik Pemerintah Daerah Kita Punya Lembaga Yang sudah Punya Payang hukum Badan usaha Baru Belum Pernah Dioperasonalkan Mungkin Ini bisa Untuk Dioperasonalkan Menjadi Pengelola Wisata Yang ada Di lingua asli Atau Dengan Skim lain Dikontrakkan Dengan Pihak ketiga Seperti Di Blitar Di Jawa Timur Kita kesana Itu Bisa sampai 300 juta Pertahun Bersih Pemerintah Daerah Menerima Bersih 300 juta Tiap tahun Kontrak Sampai Dengan 5 Sampai 10 Tahun Ini Sudah Tidak Ada Biaya Perawatan Pemeliharaan Karena Semua Sudah Ditanggung Sama Pihak Ketiga Ini Luar Biasa Terobosan Barangkali Ini Bisa Ditiru Untuk Pengembangan Wisata Di Kabupaten Pekalongan Syukur-syukur Ada Investasi Para investor Tertarik Untuk Melakukan Apa Namanya Penanaman Model Di Kabupaten Pekalongan Tetapi Ini Sudah Lama Berjalan Sudah Lama Dikumandangkan Tetapi Tidak Ada Yang Respon Untuk Masuk Di Linggo Asri Maupun Yang Lain Ini Terobosan Baru Yang Dilakukan Anak-anak Muda Melalui Tergabung Dalam Bumdes Sudah Ratusan Bumdes Yang Di Kabupaten Pekalongan Mereka Rata-rata Punya Wisata Baik Itu Wisata Alam Maupun Wisata Buatan Ini Berkembang Kita Masing-masing Anak Muda Saya Lihat Dari Desa Kedesa Itu Sudah Bersaing Berkompetisi Secara Baik Untuk Meningkatkan Desanya Masing-masing Sesuai Dengan Potensi Yang Ada Ini Yang Perlu Kita Kembangkan Seperti Itu Mas Mas Terima 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 Semua Selanjutnya Gini Pak Apa Yang Harus Dikembangkan Di Pantai Sini Mantai Wonokerto Ini Menurut Menyenangkan Pak Jadi Secara Konsep Keparawisataan Ada Yang Namanya Wisata Bahari Atau Lebih Luasnya Lagi Adalah Mina Wisata Wisata Yang Terpadu Antara Perikanan Dengan Keparawisataan Karena Ini Potensinya Adalah Pantai Maka Ini Harus Dipadukan Ada Pantai Ada Area Pertambakan Ada Tempat Perlangan Ikan Ini Satu Kesatuan Yang Dimana Punya Potensi Perekonomian Yang Sama Ini Kalau Bisa Dipadukan Sehingga Ini Bisa Menjadikan Satu Tarikan Nafas Untuk Peningkatan Perekonomian Di Masyarakat Besisir Terutama Di Kecamatan Onokerto Termasuk Dengan Yang Ada Yang Belum Dikerola Long Storage Long Storage Yang Sudah Dibikin Oleh Pemerintah Pusat Untuk Mengatasi Banjir Dan Rob Ini Juga Bisa Dimanfaatkan Untuk Wisata Di Kecamatan Onokerto Kami Sudah Berkoordinasi Dengan Kepala BBWS Pemalai Juana Pemilik Dari Long Storage Tersebut Ini Dijinkan Sepanjang Tidak Merusak Fungsi Dari Long Storage Itu Kebersihannya Dijaga Keindahannya Dijaga Ini Ini Seperti itu Sehingga Mungkin Yang Bisa Kita Dorong Adalah Wisata Apa Namanya Dari Karang Taruna Kecamatan Untuk Bisa Mengembangkan Mengelola Long Storage Untuk Menjadi Wisata Tergantung Zamanan Kesirusan Niat Untuk Mengembangkan Itu Karena Ini Semua Berawal Dari Kemandirian Kemandirian Dan Kesirusan Ini Yang Menjadi Konsep Untuk Pengembangan Wisata Di Kecamatan Nonokerto Sehingga Ini Apa Yang Perlu Ditata Lagi Kita Sudah Membuat DPRD Saya Khusususnya Memberikan Aspirasi Pokok-pokok Pikiran Anggaran 150 Juta Untuk Mendesain Master Plan Dan DED Detail Engineering Desainnya Sudah Jadi Tinggal Di Eksekusi Secara Bertahap Jadi Mana-mana Yang Mau Dibangun Duluan Di Kembangun Duluan Disitu Sudah Tertata Semua Ini Konsepnya Sudah Ada Tinggal Budgeting Ini Secara Bertahap Dari Pemerintah Daerah Pun Tidak Bisa Maksimal Maka Itu Saya Sudah Pernah Menyarankan Kepada Pengelola BUMDES Untuk Mencari Pihak Ketiga Yang Mau Berinvestasi Walaupun Kecil-kecilan Tidak Usah Investor Itu Yang Bermilyar Tidak Usah Kita Capek Kalau Menunggu Yang Seperti Itu Mungkin Mimpi Yang Tidak Tercapek Atau Lama Untuk Tercapek Lebih baik Cari Investor Yang Kecil-kecilan Saja Yang Mau Bikin Saung-saung Disini Satu Dua Kemudian Bikin Apa Namanya Tempat Mainan-mainan Kecil-kecilan Dan Lain Sebagainya Sehingga Tugas Pembeda Itu Hanya Yang Fasilitas Dasar Saja Adalah Jalan Ini Penting Terus Bagaimana Terhindar Dari Rob Ini Penting Kalau Itu Sudah Teratasi Insya Allah Untuk Pantai Kisik Wonokerto Ini Akan Berkembang Secara Drastis Jadi Pengembangannya Seperti itu Jadi Satu Sisi Tidak Boleh Menunggu Atau Mengandalkan Dari Pemerintah Daerah Karena Kita Lihat Juga Tahu Semua Pemerintah Daerah Kemampuannya Terbatas Harus Mengurusi Banyak Banyak Persoalan Sehingga Ini pun Sudah Cukup Bagus Karena Separuh Dari Lahan Ini Adalah Milik Pemerintah Daerah Tapi Pemerintah Daerah Sudah Cukup Bagus Tidak Sementara Ini Tidak Menarik Kontribusi Sama Sekali Ini Luar Biasa Ini Untuk Pengembangan Masyarakat Partisipasi Dari Pengembangan Pengembangan Wisata Ini Untuk Bumres Adalah Apa Ada Dampak Positifnya Untuk Masyarakat Tadi Seperti Saya Sampaikan Ada Apa Namanya Peluang Kerja Banyak Anak-anak Muda Yang Bisa Dipekerjakan Kemudian Para UMKM Ya Pedagang-pedagang Warung Pedagang Eceran Ini Sudah Banyak Yang Mengeliat Ini Punya Efek Efek Positifnya Untuk Masyarakat Kabupaten Pekalongan Termasuk Tadi Menyajikan Wisata Sehingga Tidak Jenuh Di dalam Menjalami Kehidupan Dalam Menjalami Apa Namanya Kerja Seharinya Itu Mereka Ada Rasa Nyamannya Disini Menghilangkan Pengat Menghilangkan Suntuk Bisa Berlosing Di Pantai Onokerto Demikian Mas Terima Terima kasih Pak Sumar Kita ke Bidang Pariwisata Pak Purwo Mas Apapak Ini Mas Pule Ini Mas Pantai Seperti yang disampaikan oleh Pak Sumar Tadi Ini kan berawal dari Warga Masyarakat Dikelolal Dikembangkan oleh Warga Masyarakat Kemudian Dari Bidang Pariwisata Sendiri Melihatnya Seperti apa Apa Sudah Kerjasama Dengan Pemerintah Kabupaten Atau Tetap Dibiarkan Biar Warga Yang Mengelola Terima kasih Untuk Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Pekalongan Seperti Sesuai Dengan Visi Misi Bupati Bahwa Memang Untuk Kegiatan Wisata Wisata Lebih Diarahkan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Jadi Memang Kami Sangat Mendukung Inisiatif Kreativitas Dari Warga Masyarakat Dari Kelompok Masyarakat Maupun Dari Pemerintah Desa Yang Ingin Mengembangkan Wisata Di Desanya Masing-masing Seperti itu Tugas Dari Kami Khususnya Di Din Porapar Itu Memang Lebih Banyak Ke Fasilitasi Untuk Pengembangan SDM Jadi kami Bantu Untuk Pelatihan Seperti Pelatihan Bok Darwis Desa Wisata Dan Sebagainya Seperti itu Mas Kemudian Potensinya Sendiri Bisa dikembangkan Tidak Sebentar Nya Untuk Mengadapatkan Misalnya Kalau Di Pemerintah Seperti Misalnya PAD Atau Untuk Angkaran Lainnya Akan Itu Sebenarnya Kami Memang Mengharapkan Untuk PAD Pasti Ya Pak Karena Dari Sektor Manapun Didorong Untuk Bisa Menghasilkan PAD Namun Kami Masih Melihat Perkembangannya Selama Ini Kan Apa Namanya Wisata Wisata Ini Kan Masih Banyak Yang Rintisan Jadi Memang Kami Masih Fokuskan Dulu Biar Kelompok Masyarakat Dan BUMD Untuk Mengembangkan Pariwisatanya Dulu Seperti itu Mungkin Kalau sudah Maju Dan siap Berkerjasama Dan memberikan Kontribusi PAD Baru Akan Kami Dorong Seperti Itu Oke Terima kasih Pak Purwo Kemudian Kalau Dari Pandangan Bu Dari PMD Bu Ya Gimana Bu Terima kasih Waktu yang Diberikan Pada Kami Berkaitan Keterlibatan Kami Di PMD Bapak Kebetulan Kami Berkaitan Dengan Regulasi Beserta Dengan Kelompok BUMDES Bapak Di dalam Regulasi Itu Kebetulan Kami Sudah Ada Perdanya Ada Perbuknya Kebetulan Kami Mengondisikan Bahwa BUMDES Itu Berdumis Di Desa Dan Itu Pun Harus Mendapatkan Dukungan Dari Desa Tidak Bisa Bergerak Dalam Sendiri Kebetulan Juga Di Dalam BUMDES Itu Hanya Sebagai Wadah Bapak Di Dalam Wadah Itu Nanti Ada Kegiatan Beberapa Kegiatan Terutama Misalnya Karena Disini Pariwisatanya Seperti Apa Terut Kegiatan Ekonomis Produktifnya Seperti Apa Nanti Bergerak Dalam Bidang Jasa Juga Bisa Jadi Hanya Sebagai Wadah Dan Kebetulan Sudah Ada Regulasinya Yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2017 Kemudian Ditindak Lagi Dengan Perbuk Nomor 92 Tahun 2017 Berkaitan Dengan Usaha Milik Desa Yaitu Bumdes tersebut Bapak Kemudian Juga Berkaitan Dengan Kegiatan Tersebut Dalam Penyertaan Modalnya Pun Juga Kita Kondisikan Juga Bapak Kebetulan Dari Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Untuk Kegiatan Penggunaan Dana Desa 2023 Itu Diprioritaskan Dalam Peningkatan Ekonomi Kemudian Peningkatan Ekonomi Itu Berkaitan Dengan Bagaimana Sudah Berdiri Bumdes Pengembangannya Seperti Apa Terus Kemudian Pengelolaannya Seperti Apa Kepengurusannya Seperti Apa Itu Kami Harapkan Dari Bia Desa Maupun Dari Bapak Ini Sekalian Yang Hadir Ini Untuk Mendukung Di Dalam Kegiatan Bumdes Tersebut Kemudian Di Kabupaten Sendiri Juga Sudah Ditindak Lanjuti Dengan Adanya Perbuk Juga Bapak Perbuk Tentang Penggunaan Daneza Juga Diprioritaskan Berkaitan Dengan Peningkatan Ekonomi Seperti Itu Tadi Sudah Saya Aturkan Berkaitan Dengan Bagaimana Pengelolaannya Bagaimana Berdirinya Sudah Sesuai Dengan Aturan Yang Sudah Ditapkan Sesuai Dengan Aturan Juga Berkaitan Dengan Pariwesatanya Terus Kemudian Dengan Kerjasamanya Seperti Apa Dengan Pihak Yang Lain Itu Sudah Kami Fasilitasi Bapak Kemudian Juga Penggunaan Dana Desa Diharapkan Tahun Ini Pak Kadesnya Itu Juga Kami Harapkan Agar Menganggarkan Perkaitan Dengan Kegiatan Gerak Pisata Tersebut Bapak Kebetulan Memang Prioritasnya Kesitu Karena Untuk Dengan Adanya Pandemi Kemarin Itu Otomatis Pahitan Dengan Ekonominya Juga Agak Berini Agak Memorat Marit Seperti itu Bapak Nah itu Nanti Kedepannya Seperti itu Di samping Itu Juga Dari Lembaga Desanya Agar Terlibat Kebetulan Juga Pariwisata Disini Ternyata Saya Baru Lihat Kali Ini Itu Ternyata Seperti Ini Itu Masih Banyak Yang Perlu Ditangani Kaitannya Dengan Tadi Pak Pak Sumar Dari Dewan Kaitannya Dengan Makanannya Belum Ada Terus Kemudian Juga Ada Kerjasama Yang Lain Kalau Nanti Bumdes Sudah Jalan Kami Harapkan Agar Segera Perbadan Hukum Kebetulan Juga Sudah Difasilitasi Oleh Permendes Juga Dari Kemendes Juga Itu Segera Berbadan Hukum Kenapa Diharapkan Berbadan Hukum Itu Agar Bisa Dalam Pelaksanaan Kerjasama Akan Lebih Lansar Karena Tanpa Ada Badan Hukum Saya Yakin Dalam Kerjasamanya Tak Akan Terjadi Kendala Disitu Kami Harapkan Juga Nanti Ada Pendamping Desa Agar Bisa Minta Difasilitasi Bapak Kaitan Dengan Itu Nanti Langsung Melalui Aplikasi Juga Bapak Jadi Nantinya Insyaallah Dengan Adanya Badan Hukum Itu Banyak Kerjasama Kebetulan Dari Kami Itu Ditawari Kerjasama Dari Samsat Juga Itu Berkaitan Dengan Pajak Kendaraan Itu Bisa Akses Langsung Jadi Nanti Di Kegiatan Bumdes Tersebut Bapak Jadi Jadi Di Dalam Aplikasi Nanti Pajak Kendaraan Itu Tidak Harus Kita Hadir Ke Samsat Tapi Di Bumdes Langsung Bisa Ya Memfasilitasi Itu Bisa Pajak Air Pajak Aklistik Bisa Dalam Satu Akun Tersebut Saya Kira Itu Pak Yang Luar biasa Langsung Ke Pak Kades Ini Gini Pak Penanganan Pantai Wonokerto Ini Misalnya Seperti Hari Minggu Ini Orang Masuk Kesini Ingin Wisata Ingin Refreshing Kemudian Kami Lihat Juga Ada Ada Biaya Masuk Itu Dikelola Dan Uangnya Kemana Pak Terima Kasih Pada Semua Pihak Terutama Bapak Langsung Saja Saya Bersyukur Berterima kasih Kepada Semua Pihak Yang Telah Membantu Terutama Bondes Wonokerto Kulon Bagaimanapun Perlu Bantuan-bantuan Semua Pihak Karena Perlu Kemajuan-kemajuan Di Dalam Masyarakat Terutama Wonokerto Untuk Apapun Untuk Sebagai Fondasi Ekonomi Saja Ini Dengan Terkait Dengan Masuknya Itu Sudah Diberdeskan Sudah Dimodeskan Dan Pertujuan Itu 3000 Langsung Masuk Dengan Motor Yang 5000 Dan Ini Dari Kabupaten Juga Ada Yang Sudah Ini Nanti Dalam Pembenaran Pembenaran Itu Masih Banyak Karena Apa Dalam Bondes Wonokerto Kulon Itu Dibuat Itu Tahun 2018 Itu Masih Murad Maret Dalam Masalah Aturan Aturan Karena Kesemangatan Di Masyarakat Terutama Anak Muda Karang Taruna Dan Bagaimana Itu Harus Dijadikan Alhamdulillah Pada Saat Tahun 2900 Itu Alhamdulillah Sampai 1,3 Terus Tahun 2500 Terus Langsung Ada Rob Dan Termasuknya Covid Itu Kendalanya Alhamdulillah Dalam Tahun Sekarang Tahun 2022 Alhamdulillah Akses Di dalam Untuk Menuju Wisata Alhamdulillah Ibu Bupati Wajah Dan Bapak Sumar Roses Selaku Wakil DPR Pekalongan Itu Sepertinya Itu Alhamdulillah Kita Bersyukur Pak Dalam Untuk Kemajuan Kemesikan Masukan Dalam Dana Dana Dalam Masalah Kasih Itu Luar Luar Biasa Mudah-mudahan Apa yang Kita Nanti Kita Kesemangatan Dalam Kita Sebagai Kepala Kita Harus Memberi Presport Dalam Arti Semua Pihak Supaya Hal-hal Nanti Jangan Sampai Seperti Sampai Semaju Terus Dan Untuk Masyarakat Kocenya Wono Ketokulon Terima kasih Pak Kates Sebagai Penutup acara Dialog Yang Sangat Menarik Ini Nanti Kita Tunggu Statement Dari Pak Pimpinan DPR Pak Sumar Jadi Tadi Ada Kalimat Yang Menglitik Dari Mas Purwo Tadi Jangan Sampai Pantai Wonokerta Ini Menjadi Wisata Di Desa Tapi Menjadi Desa Wisata Nah Mungkin Butuh Butuh Pak Ayuh Hukum Seperti Perda Atau Gimana Pak Sumar Mengkut Statement Terakhir Sebagai Penutup Acara Dialog Ini Terima Kasih Wisata Pantai Kisik Wonokerto Itu Serah Real Memang Perlu Dan Sangat Perlu Peningkatan Secara Kualitas Maupun Produktivitas Ini Yang Menjadi Perhatian Kita Semua Selaku Stakeholder Di Kabupaten Pekalongan Baik Dari Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Mungkin Dari Dinas Pariwisata PMD Mungkin Dari DPU Maupun Yang Lainnya Yang Mengait Dari DPRD Juga Para Instansi Yang Lain Karena Ini Kita Punya Potensi Yang Kedua Kita Punya Semangat Dari Potensi Dan Semangat Itulah Maka Harus Kita Tingkatkan Produktivitasnya Maupun Kualitasnya Dari Segi Legalitasnya Maupun Yang Lain Karena Prinsip Ini Sudah Berjalan Secara Real Adalah Tempat Pariwisata Realnya Tinggal Legalitasnya Demikian Juga Ada Yang Di Satu Tempat Legalitasnya Pariwisata Tapi Realnya Sepi Tanpa Pengunjung Atau Berkurang Pengunjungnya Ini Yang Yang Menjadi Semangat Kita Secara Real Ini Adalah Tempat Pariwisata Kemudian Secara Legal Formal Maupun Kualitas Yang Lain Kita Sebagai Stakeholder Untuk Kita Kembangkan Bersama Sama Ada Perhatian Yang Lebih Ada Perhatian Yang Khusus Supaya Bisa Menjadi Pariwisata Yang Layak Layak Untuk Para Pengunjung Baik Itu Anak Anak Maupun Yang Lain Sehingga Bisa Menempatkan Wisata Ini Dibaik Di Mata Wisatawan Regional Maupun Yang Lainnya Ini Bisa Dipandang Secara Baik Jadi Bersama Sama Mari Kita Tingkatkan Kualitas Maupun Produktivitas Ini Tuhan Yang Masa Memberikan Alam Yang Cukup Baik Cukup Indah Di Tanah Jawa Ini Kalau Dibanding Dengan Luar Jaya Jawa Mungkin Pasir Putih Mungkin Kita Kalah Tapi Dengan Yang Seperti Ini Sudah Luar Biasa Mari Kita Manfaatkan Sebaik Baiknya Kita Tingkatkan Ya Banyak Hal Yang Perlu Dissentuh Dan Dengan Modal Semangat Ini Insya Allah Nanti Kita Bisa Tapi Kalau Nggak Ada Semangat Kita Punya Potensi Yang Indah Pun Percuma Semangat Dan Kemauan Untuk Menata Ini Dengan Penuh Keserusan Dan Fokus Kalau Nggak Fokus Ya Percuma Apakah Dari Pengelola Yang Ada Ini Anak Bumdes Ini Kita Pompas Semangat Terus Kita Arahkan Supaya Bisa Meningkatkan Produktifitasnya Kualitasnya Sehingga Secara Legal Pun Bisa Diterima Banyak Hal Tadi Yang Namanya Legalitas Sampai Dengan Desa Wisata Beberapa Sarat Yang Harus Dipenuhi Kemudian Untuk Terdaftar Izin Usahanya Misalkan Apakah Itu Ada Izin Usaha Khusus Di Bidang Keperawisataan Atau Hanya Nomor Induk Bidang Nomor Induk Berusaha Saja Seperti Yang Lainnya Ini Yang Penting Seperti Itu Kalau Sudah Sampai Kesitu Tentu Ada Perpajakan Yang Harus Masuk Ini Apakah Memberatkan Oda Ini Yang Harus Ditingkatkan Secara Bersama Sama Maka Kata Kuncinya Adalah Sering Koordinasi Dan Sinergi Koordinasi Satu Kata Tapi Sulit Untuk Memperhatikan Antara Pemerintah Daerah DPRD Dan Pengelola Ini Kira-kira Seperti Itu Secara Rutin Kami Tiap Minggu Koordinasi Di Di Kantor Ini Dengan Para Pengelola Baik Instasi Dari Keamanan Maupun Dari Pemerintah Desa Dan Bumdas Kita Koordinasi Secara Rutin Jadi Sekali Lagi Kata Kuncinya Mari Kita Tingkatkan Sinergitas Dan Apa Koordinasi Dengan Semua Yang Terkait Untuk Peningkatan Kualitas Maupun Produktivitas Pantai Kisik Wonokerto Demikian Terima kasih Pak Sumar Demikian Pak Bersa Kali ini Pengertuan Desa Wisata Kundang Jukung Kemandrian Desa Aplus Untuk Seluruh Narasumber Semua Terima kasih Pak Sumar Mas Berwaw Bersanis Dan Pak Kades Semoga Kita Bisa Ketemu Lagi Di Acara Yang Lainnya Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Kabupaten Pekalongan Selain Menjadi Gudang Batik Dan Sentra Buah Durian Ternyata Mempunyai Keindahan Alam Yang Sangat Potensial Untuk Dikembangkan Nah Seperti Dikendahan Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Ini Yang Bisa Diberdayakan Dan Dikembangkan Menjadi Desa Wisata Untuk Menarik Wisatawan Yang Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Namun Perlu Diketahui Untuk Mengembangkan Desa Wisata Perlu Adanya Elemen Elemen Yang Harus Saling Bersinergi Dan Berkontribusi Yakni Antara Pemerintah Dan Masyarakat Masyarakat Harus Ada Dorongan Dan Inovasi Serta Terobosan Baru Untuk Mengembangkan Potensi Agar Lahir Para Generasi Yang Kreatif Juga Dana Untuk Menunjang Akses Serta Fasilitas Untuk Realisasinya Demikianlah Dialog Publik Dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan Mengenai Desa Wisata Yang Ada Di Kabupaten Pekalongan Semoga Bisa Menginspirasi Para Memirsa Yang Ada Di Kabupaten Pekalongan Saya Sofia Anissa Beserta Kru MTV Jateng Yang Bertugas Pamit Sampai Jumpa